Intro Assalamualaikum guys kali ini saya mau ngebahas tentang 15 toko muslim berpengaruh di dunia versi di muslim 500 wah satu lagi deh saya bikin bangga lagi sama pak jokowi ternyata diantara 15 toko ini pak jokowi diurutan ke 13 berarti diurutan ke 13 di dunia ya sebelumnya saya pernah ulas beliau masuk ke Kaabah beliau masuk ke makam nabi beliau diberi penghargaan Al-Hasan bin Ali oleh Uni Emirat Arab lalu kemudian beliau juga masuk Islam berpengaruh lalu bagaimana dengan para yang membenci dia yang selalu merasa dirinya lebih islami yang merasa diri soleh lebih alim ini kan sudah Allah tunjukkan namanya empat loh empat besar yang bukan main-main maaf saya sendiri satu pun belum didapat saya orang Islam satu pun berarti saya ini cuman butiran-butiran debu mungkin Allah memandangnya wah sudah lah saya mau bilang apa gitu ya sudah pernah masuk Kaabah sudah pernah masuk bakam nabi sudah pernah diberi penghargaan alasan bin Ali oleh Uni Emirat Arab lalu masuk lagi 15 toko muslim berpengaruh di dunia padahal beliau dibilang anti Islam kafir bukan Islam pembenci Islam faktanya Allah selalu menunjukkan bahkan beliau baru-baru ini dibilang seorang Fir'aun kalau Fir'aun kira-kira masuk toko muslim itu enggak ya guys saya rasa enggak guys dia tidak akan masuk di 15 besar ini dia tidak akan masuk guys bahkan 15 sejuta berapa pun enggak akan masuk guys bahkan umat Islam yang mungkin kasta keimanannya terendah tuh Fir'aun tidak akan masuk guys saya berani bersumpah ini 13 besar bukan angka yang main-main ya guys padahal dia pernah dihujat di fitnah anti Islam benci dengan Islam mengkriminalisasi Islam apa ini settingan? enggak mungkin settingan ini dunia kalau settingan kita bisa belajar dari yang terdahulu pasti terkuat dengan cepat maaf waktu itu yang salah operasi plastik katanya dikebukin enggak taunya salah operasi plastik kan cepat mencuat kalau itu settingan kalau ini kan sudah dunia saya rasa itu enggak mungkin sangat sulit kalau dibilang ini settingan Assalamualaikum guys salam toleransi saya pendukung Jokowi sehat selalu buat kalian semua siapapun itu TKW anaknya Pak Jokowi lakukan apa lagi kemana aja kamu? orang yang mengistimewakan TKW ini Pak Jokowi ketika jaman TKLN ketika jaman TKW dibujui ketika jaman potongan gaji ngeri cuma Pak Jokowi memperjuangkan TKW ya pantaslah TKW anaknya Pak Jokowi TKW dihina babu dihina gak sekolah survei apa si SIS yang ini ngomongin jari ini sampai pendukung Jokowi SDSMP lulusan SDSMP kasta rendah jangan kering kasta rendah ini loh kasta rendah penyumbang devisa negara kasta rendah yang ngewangi negara itu ke bensin pedang montor karena mobil-mobil yang mau tukang bensinnya yang ngewangi ngewangi poro TKW rupanya ini ini gila rupanya TKW gak tau nyusahannya negara nyumbang negara asyuk tenang